Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lihat saya dimana nih? Di Basarnas Alhamdulillahirrahmanirrahim Tempat ini Salah satu tempat yang pengen saya kunjungi Kenapa? Karena di dalamnya banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa Yang mereka berjuang Meluangkan bahkan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya Untuk menyelamatkan orang Maka saya selalu mengatakan Kamu tidak butuh uang untuk menyelamatkan orang lain Tapi kamu butuh hati Dan kita Ketika ngomong Basarnas tentunya Kita menemukan harapan-harapan itu Musibah terbesar itu bukan longsor Musibah terbesar itu bukan tsunami Musibah terbesar itu bukan gempa bumi Tapi musibah terbesar adalah ketika hilangnya rasa berjuang dan menyerah Dan kita punya harapan Kenapa? Karena kita punya Basarnas Dan Alhamdulillah Saya ada janji menyentak ke badan Dengan Pak Henry Ah Keingin tahu keseruannya Saya silaturahmi dengan beliau Dan saya ngobrol apa saja Yuk kita ke atas Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang Selamat datang Matius Pak Henry sihat Alhamdulillah sihat Akhirnya ketemukan ini saya mau show-an ini Waduh Aku juga pas ini Karena saya baca profilnya Bapak kan Wong Jowo Wah Saya langsung pengen show-an Wah bagus Ada yang aneh ya Apa? Pakai aja Gak apa-apa kan Apanya Kalau undang-undang KPI yang baru On camp dipakai begitu ngobrol dilepas gak apa-apa Oh gak apa-apa gitu Atratifisanya gitu Oh gitu ya Ya wis lah Kita ini dulu yang kau Enggak bagus Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Henry itu hasilnya Madiun apa Jogja? Saya lahir Madiun mas Tapi keluarga Jogja Jadi ngomong Jawa masih pasnya Masih bisa Mana-mana Jadi Saya itu kan sering ngomong Buspiminta itu lebih suka jalan daripada lari Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian Makanya saya tertarik dengan Kisah dan perjalanan Pak Henry ini Nah gitu Makanya Begitu saya dikabari Kabadahnya siapa Pak Henry? Saya mau suan Karena perjalanannya menarik Kok bisa kemudian Ini bahasanya apa ya? Masa dibilang tersat di jalan yang benar Kan dari posisi Seorang Petinggi TNI AU nih Bisa masuk ke Basarnas Ini dulu pernah Ditesitakan apa enggak? Ya kalau menurut saya Hidup itu sebetulnya sudah Sudah ada Yang ngatur Jadi Percaya saja Karena kita kan punya Ibaratnya kita kan punya iman gitu loh Kenapa kita bisa dilahirkan dari ibu ini Dari ibu ini Sekolah disini Tiba-tiba ini Jadi angkatan udara Terus sekarang jadi Kabasarnas gitu Ya terima saja Jalannya sudah seperti itu Jadi apa yang kita terima Itu sebetulnya Sudah ada Tertulis gitu Cuman kita Mau usaha apa enggak Kadang-kadang Apa yang kita terima itu adalah Hasil usaha kita Kita merasa Itu adalah pemberian Kadang-kadang juga Kita enggak ngapa-ngapain Tahu-tahu Ditugaskan Itu menurut saya Tidak ada bedanya Memang itulah Yang kita kejar Apa yang kita akan lalui Dalam Jadi Harus Gurep Ojo gak akan ngatur Mergurep Wessono sing ngatur Sangatur Melu aturan Begitu Sudah mendapatkan Seperti saya Kedudukan Kerja sing bener Ya gitu aja Saya meyakini Dari awal Sampai sekarang Bulu ini bintang tiga Saya selalu mengatakan begini Apa namanya Kenapa Kringet itu asin Kenapa Kringet itu asin Karena dalam perjuangan Gak ada yang manis Cocok Carung Iya bener Dari dulu Saya salah satu tempat Yang pengen sesuan Itu Basarnas Karena saya punya prinsip Melupakan Allah Itu dosa Melupakan orang tua Itu doraka Melupakan Basarnas Mana bisa Cocok Soalnya Kebutuhan lagi Kepepet Mesti Basarnas Apalagi Menyangkut Masalah Hidup Dan mati Jadi orang Indonesia Kadang-kadang Melihat Basarnas Itu hanya seperti ambulan Jadi Hanya dicari Pas butuh saja Pas butuh saja Tapi gimana pun Kita harus tetap Namanya dibutuhkan Orang tanpa sadar Jadi walaupun Tanpa pujian Gak perlu Memang itu tugas kita Makanya karena saya Begitu penasaran Saya siapkan pertanyaan Dari rumah Saya mau tanya Sama Pak Henry Pertanyaan-pertanyaan ini Yang barangkali Mewakili Teman-teman Di luar sana Selama itu Masalah Basarnas Tak jawab Pemirsa ya ini Saya soan Baru kali ini Saya soan Dengan membawa Pertanyaan Makanya Saya selalu bilang Bila Apa namanya Bila kemudian Anda penasaran Apa itu Basarnas Maka saya telah Pertanyaan ini Untuk Pak Henry Kebetulan profil beliau itu Kan sekolah Sampai ke Amerika Sampai ke Jerman Macam-macam Nah itulah bedanya Bedanya Jepang, Jerman Dan Pak Henry Kalau Jepang itu Bikin robot Jerman bikin mobil Pak Henry Bikin kangen Saya banyak pertanyaan Pak Minimal ada tujuh Nanti saya mau tanya Nah ini kan Basarnas memang Sudah badan yang lama ya Kinerjanya juga Sudah ada Sebelum Pak Henry Tentunya Nah bagaimana kemudian Yang dilakukan oleh Komandan Untuk mempertahankan Kinerja Sar hari ini Oke Jadi begini Basarnas ini dulunya Memang Suatu lembaga Yang Yang Wajib ada Wajib ada ya Ketika kita sudah Memulai kehidupan Di global ya Jaman itu internasional Kita punya dunia penerbangan ya Kita punya Garuda Merpati Perkapalan pun juga demikian Ya kan Oleh karena itu Kita ini dulu Basarnas ada di Departemen Perhubungan Awalnya Awalnya Belum badan sendiri Belum badan Nah pada tahun 2020 2002 Itu zamannya Bumega Bumega Itu pengen Membuat badan-badan Kenapa? Karena Kadang-kadang tugas ini Tugas ini gak bisa Diperintahkan langsung Oleh pemerintah Maka dibuatkan Rancangan-rancangan itu Salah satunya Lepaslah kita Badan nasional Badan nasional Badan nasional pencarian dan pertolongan Nah dikeluarkan lah Kemudian kalau ditaruh Bagaimana kita Memberikan kinerja Supaya lebih Ini lagi Baru Dulu kan kita Sudah ada kan Itu bagi syarat Sekarang gak Tugas kita adalah Tugas kemanusiaan Tugas yang mulia Maka tempatnya Paling Baik Orang bekerja itu Adalah di Basarnas Di Basarnas Iya mas Dan artinya sebagai Kabupaten yang melantik Langsung presiden Nah kalau masalah Melantik-melantik itu Itu urusan lain Karena waktu itu Ada Masih ada Perbedaan persepsi Ya harusnya Kan badan nasional Ya persidik Harusnya Jadi Kenapa kemudian Basarnas itu menurut saya Menjadi hal yang sangat penting Karena saya dari situ ingat Jadi Rasulullah itu Mengatakan Demi Allah Allah akan menolong Hambanya Manakala Sang hamba mau berbagi Dengan saudaranya Mau menolong saudaranya Dan itu ada di Basarnas Betul Nah jadi begini mas Kita itu Di Basarnas itu Orang Kayak Seperti Sebuah Ritual Kebiasaannya Terjaku ya Nolong orang-orang Tapi lihat Ditambahin lagi Bahwa tugas kita mulia Niat berangkatnya Menyelamatkan orang Wais mas Menurut aku Itu pahala yang paling Besar Nyawa loh mas Nyawa loh Dan itu Deril jihad Nah itu dia mas Kalau yang ngebom itu bukan Jawa jahat Belum Bener Ini nyelamatkan orang Satu kali 24 jam Itu yang harus Dia kerjakan Dan dia Tembus Kenapa sekarang Tugas Basarnas itu Tidak melulu ke Adanya kecelakaan laut Kecelakaan udara Udara Tapi kecelakaan apa Oh no bencana alam Gempa Buni Banjir Tsunami Kita mesti datang duluan Kenapa? Karena orang Meminta tolong Dan padahal Menurut Saidina Ali Musibah terbesar itu Hilangnya harapan Dan ternyata Basarnas Mampu menumbuhkan Harapan itu Itu mas Bener Makanya itu Kita harus Mampu Memberikan Keyakinan Kepada masyarakat Indonesia Ada harapan Kita yang Punya potensi ini Itu memberikan Harapan hidup mereka Itu bisa Ketika Tolong Jadi Saya disini Harus Bisa mewujudkan Bagaimana Ini orang-orang saya Termasuk peralatannya Untuk siap selalu Bila dibutuhkan Agar harapan Untuk hidup Ketika terjadi Musibah Itu bisa kita Berikan dan kita Selamatkan Nah ngomongin reja itu Dan Soal-soal Soliditas Ini kan kita lihat Basarnas itu Dari berbagai angkatan Ada udara Laut darat Bahkan ada yang dari sipil Bagaimana Ket-ket komandan Untuk menjaga Soliditas itu Nah Nih ya Karena Mungkin juga ya Kenapa sih Kepala Badan SAR itu Dipimpin oleh TNI Salah satunya itu Kita tidak Menafikan lah Bahwa TNI-PORLI itu adalah Potensi SAR Yang Yang Terbesar Tersolid Organisasinya Terstruktur Dengan baik Pendidikannya jelas Jelas Itu kalau kita Minta Ya kan Kita Minta Kita telpon Apapun Dateng Dan selalu Di setiap Kita melakukan Operasi SAR TNI itu Bersama Anggota SAR Saya Saya juga Agak heran Tidak pernah Orang-orang TNI PORLI itu Terus Ngambil Alih itu Enggak Selalu Kita Menjadikan Apa istilahnya Leadernya lah Dalam mencari Dan memberikan Pertolongan Karena Kitalah yang Yang tahu Nah ini Kesadaran ini Yang terpupuk Sudah Sejak lama ini Saya harus bisa Terus Istilahnya Memaintain lah Dengan apa ya Ya saya Silaturahim Setiap saya datang Ke kantor Saya berkunjung Ke Kode Mungkin ke Lanal Atau ke Angkatan Udara Disitu Ke PORLI Jadi Forkompimda itu Saya selalu berikan Mas bantu Anak buah saya Mas ini kita kerja Sama-sama Kenapa Kita Ini adalah tugas Kemanusia Sementara Di TNI PORLI Juga ada tugas Yang non-perang Itu jadi Masuk Masuk gitu Karena apapun itu Super tim Lebih hebat Daripada super main Iya Tapi mas Disamping TNI PORI Ada juga potensi-potensi Sar yang lain Termasuk dari sipil Sipil Dari kemasyarakatan Sekolah Organisasi masyarakat Kepemudaan Betul Bahkan Organisasi politik pun Memiliki Satuan Search and Rescue Untuk orang menolak Termasuk kawan-kawan saya Di bancer Juga ada bancer Betul Nah itu Siapa yang membina Kita Pembinaan langsung Pembinaan kita langsung Kita memberikan Bagaimana Memberikan pertolongan Awal Nah kita nanti Pengennya saya meningkat Mas Tahun-tahun berikutnya Bahwa mereka-mereka itu Sudah memiliki Standar yang Sama Misalnya Cara memberikan Pertolongan CPR itu CPR itu kan Memberikan bantuan Pernapasan Kalau ada orang Apa gitu Napas buatan Saya kalau mau ngasih Napas buatan Biasanya saya pilih-pilih Saya juga Bismillah Bismillah Inilah hebatnya Saya selalu mengatakan Bahwa super team itu Lebih hebat daripada Superman Betul Kalau Superman itu Gak pintar Dan Badannya besar Bajunya es Itu gak pintar Badannya bener Bajunya es Pakai cara dalam Di luar Gak bener itu Nah Ini kan ngomong Soal SAR Saya sering mendengar Istirah ini Dan Yang saya tulis itu Apa namanya Quick Response Search and Rescue Itu apa itu Namanya Quick Response Itu familiar Gini loh Mas Quick Response itu Itu yang Kalau kita bicara Masalah Harus profesional Profesionalnya Uang mencari Dan menolong Itu apa Dia cepat Cepat Anggap Cepat Anggap Cepat bisa memberi Pertolongan Cepat memberi Tadi yang kembali Memberi harapan Mereka untuk hidup Nah Kalau kita bisa Quick Response Atau cepat tanggap Kita mencari Dan menyelamatkan orang Ini kalau kita olah Mas Opos yang dibutuh Manusianya terlatih Manusia terlatih Kan kutu dididik Harus Alatih Lengkap Canggih Gampang digunakan Simple Jadi mereka Begitu mendapat Panggilan 115 Teleponnya pencet 115 Sini Itu connect seluruh Indonesia Seluruh Indonesia 115 Connect Langsung Pak saya di lokasi Disini Mohon bantuan Segera kita akan datang Cukup 115 Dan bagaimana Dengan peralatan Sehari ini Yang kita miliki Cuman Kita kalau Saya pengen Upgrade Lebih modern Sekarang ini Semi tradisional Itu misalnya Juga agak prihatin Walaupun Itu sudah mencukupi Tetapi Waktu Kita ini harus mengejar Yang namanya Golden Time Golden Time sendiri itu Bagaimana strategi Bapak Untuk mendapatkan Golden Time Golden Time itu Kecepatan Kemudian Memberikan Kesadaran masyarakat Jadi saya tadi ngomong 115 Golden Time itu Waktu hidup Dia bisa diselamatkan Itu berapa lama sih Misalnya orang Apa Di laut gitu ya Berapa lama dia Berapa hari dia Bisa tahan Kayak kemarin Nanggala itu Golden Time nya berapa Tiga hari Cuman tiga hari saja Nah kalau Nanggala kan Kapaslam kemarin itu Kapaslam Liannya kan kita Kita gak tau Apakah orang yang Misalnya tersesat di gunung Kita kan mencari Gak dapat minum Tiga hari mas Tiga hari saja Gak minum mas Minum 30 hari On air minum 30 hari Onok makanan ya Tapi kan tetap harus kita Waktu itulah Untuk menyelamatkan Kecepatan ini Untuk bisa cepat Kita mempunyai Peralatan Seperti tadi mas Kita udah punya Apa Sarana komunikasi ya Sarana komunikasi 115 Cepat Langsung ya Langsung diterima Di bisnis Tadi yang contohnya Semi tradisional Apa pak Karena dulu di kampung Atau di tempat kita Merapi itu Itu biasanya Ada musibah Yang pakai Kentongan Kentong Kentong Jadi yang kayak gini Ini masih belum Ya masih tradisional Masih Belum canggih lah Contohnya mas kita Ngulai orang tenggelam Orang yang tenggelam itu Ya pakai darto Masih melihat mata Bukan Sekarang kan udah ada Alat namanya Sonar laut Sonar laut Itu kalau ada Kita beli Itu yang ketahuan Dimana orang yang tenggelam itu Nah waktu orang tenggelam Kan cuma tiga menit Tiga menit saja ya Iya Itu yang penting Kalau udah lewat tiga menit Bahabelas Bahabelas sudah Makanya harus kita segera capat Makanya dengan begitu Kita harus menempatkan strategi Termasuk Misalnya hari libur Ya kan Diancolan banyak orang itu Sabtu minggu saya perintahkan mereka Stand by segera disitu Ada apa-apa Pakai jet ski Langsung kejar Nah tapi sayangnya itu mas Alatnya masih pakai mata Kira-kira Tadi jatuh dimana Tenggelam dimana Lain pakai itu Langsung digarang Ini ketahuan Mas di dalam itu Ada sesuatu Segera ambil Jadi saya jadi ingat nih Ada tiga kasus Jawabannya satu Jadi kenapa orang Kecemplung Selaut Dia meninggal Kenapa Goreng tempe gosong Kenapa Kumpul suami istri hamil Jawabannya satu Ngangkatnya ke semua Telat ngangkat Betul-betul Jadi Nah ini kan Kalau ngomongin Soal Sar Ini kan banyak Stakeholder yang lain Bagaimana kiat-kiat Bapak Berkomunikasi dengan Stakeholder yang lain Kita ada Satu lagi mas Sebelum saya nyampe Ke stakeholder manapun Basarnas ini Sudah levelnya Internasional Internasional ya Komunikasinya seluruh dunia Iya Tahun ini Saya Kebetulan saja ini Kak Basarnas Indonesia ini Menjadi chairman Dari Insarag Internasional Search and Rescue Jadi misalnya Misalnya ya Misalnya ada Ada gempa Atau apa Di negara lain Kalau kita dimintai bantuan Saya yang perintahkan Harus ke saya Ataupun Indonesia Saya tinggal minta Ke China Ke Jepang Korea Mana yang terdekat Malaysia ASEAN apalagi Tidak perlu melalui Menteri luar negeri Tidak Saya minta segera Baru urusan diplomatik Itu diurus Mereka langsung respon Nah ini Yang tadi itu Quick respon Nah sekarang Bagaimana membuat Stakeholder ini Kita selalu Walaupun dalam Pandemi ini Kita adakan Pertemuan mas Pertemuan di Sifatnya Virtual Baik dari Insarag Atau yang Sifat internasional Maupun Dengan yang Di dalam negeri Jadi kita tetap Mengadukannya Dari Dengan pemerintah daerah Saya minta itu Kantorsa-kantorsa Di daerah itu Memberikan Ini kepala barangnya Di daerah Semuanya juga tentara Nggak mas Nggak semuanya Nggak semua Semua itu orang sipil Malah Oh malah sipil ya Justru yang tentara itu Hanya di top level aja Oh oke Di sini aja Belum Belum nyampe kesana Memang badan Nasional ini kan Badan nasional Sifatnya kan sipil Tapi Kenapa dipimpin oleh Militer atau TNI Yaitu tadi Potensi terbesar itu ada di TNI-POR Mungkin ini alasannya ya Mungkin ini alasannya Sehingga Saya mudah mengontek Kawan saya yang di daerah Kawan saya di laut Kawan saya di udara Segera cepat Dimintai Kayak kemarin Di gempa di Mana Di NTT NTT Saya tinggal timbul Saya minta pesawat Hercules Untuk ngangkut ini Besok pagi Sudah siap Kita angkat Berangkat Nah sekarang Ngomong soal SGM Kan Bapak punya Rescure scan banyak Nilai-nilai apa Yang Komendan Tanamkan kepada mereka Terutama Tidak Tidak menganggap Ini hanya sebagai Gajah Tapi sebagai ibadah Alhamdulillah Jadi Ini kan tugas mulia Tugas mulia Sehingga dibayar Dunia dan akhirat Dunianya yang Insya Allah dapat Gaji Akhirnya tinggal niat Karena semua kembali Kepada niat Kepada niat Dia niatnya Masuk ke Basarnas Pengen menamatkan orang Itu Mulia banget Dan doanya Doanya yang paling enak Bedo ngambil doa dokter Apa doanya Muga-muga Gak enok kecelakaan Lek dokter Muga-muga Ake pasien Berarti kan Ini cukas Jadi Lek kita itu Doanya doa yang baik Mudah-mudahan Tidak terjadi musibah Mudah-mudahan Musibah itu datangnya Tidak Apa istilahnya Tidak besar Kita ini adalah Ya hidup di ring of fire Tidak bisa dinafikan Itu pasti ada Apa ya Istilahnya Bencana alam Kecelakaan juga Pasti ada Tetapi yang bisa kita tolong Yang tidak membahayakan Jadi itu Saya minta mereka-mereka itu Bahwa kalian berangkatlah Dengan memulai Dengan ibadah Dan memulia Rezekinya guru Dari murid Gajinya rumah sakit Dari orang sakit Dan dokter Dari pasien Gajinya basah Malah berharap Gak ada musibah Gak ada musibah Tapi digaji Tapi digaji Mereka hanya bersiap Sediri setiap saat Itu aja Dengan begitu Mereka Mereka juga harus Mas Padul 24 jam Iya mas Kita selalu Jadi Kalau setiap hari itu Ada yang namanya Sif ya mas Satu Satu ragu itu Siap Satu kali 24 jam Di hari kerja Dimana kita Paling banyak Pick hours kan Di siang hari ya Ada kemasalah kan Itu mereka Setelah jelas Full standby di kantor Tapi setelah jam kantor Jam sore Itu ada sif kerja Yang mana Setiap saat Mereka setengah Ongkol Bagaimana memberikan Pemahaman kepada mereka Ini tidak hanya kerja loh Tapi itu juga ibadah loh Ya caranya Dengan Saya kalau virtual mas Saya kasihkan Gimana sih hidup Ya kan perjalanan hidup kita Kok bisa kita menjadi Anggota Basarnas Kalaupun mereka yang Sudah mendaftarkan langsung Pengen jadi Basarnas Itu jelas gampang Tapi bagi orang yang Sekedar menjadi Anggota Pegawai negeri sipil Tiba-tiba ditempatkan Nah itu yang kadang-kadang Kita harus memberikan Pemahaman Penempatan disini Ya disitulah Baru kita membawa tugas disini Tugas miliar Gak ada bedanya Dengan pegawai negeri sipil Yang sama gak ada Hanya disini Itu tuntut adalah Keikhlasan dalam Membantu orang Loh mas itu Dalam keadaan kayak gitu Kita menolong orang Yang bener-bener Menderita Iya Kita harus Kita harus Kita harus Perlunya Pendidikan Pendidikan itu Tentunya dengan pendidikan Istilahnya agama Kalau kita religi punya Menolong orang Pekatnya makin bulat Padahal dikatakan Musibah yang mendekatkanmu Dengan Tuhan Itu lebih baik Daripada kenikmatan Yang membuat kamu lupa Dengan Tuhan Betul Jadi dengan begitu Saya memberikan Pemahaman Yang melalui Sedikit religius itu Mereka semakin Semakin bersemangat Untuk bekerja Bener juga ya Gak ngapa-ngapain Kita stand by Doa kita semoga Gak ada musibah Dapat gaji Berangkat Dapat pahala Bisa melolong Begitu berangkat Ada merapi sana Oh itu jihad Jihad mas Makanya ikhlas Ikhlas itu cirinya apa Diam Karena kalau ngomong Namanya iklan Dan saya melihat Salah satu badan Yang paling istiqomah ya Bahasa Arnas Insya Allah begitu Dimana ada musibah Langsung itu istiqomah Iya Betul Dan saya harus bisa Mempertanggungjawabkan Tugas Basarnas ini Langsung kepada presiden Dan tidak hanya itu Langsung kepada Allah juga Insya Allah begitu Saya niat Ingsun saja bahwa Disinilah tugas saya Sama dengan kita Saya memimpin sini Saya harus punya Manfaat disini Jadi sebagai Kepala Basarnas Apa sih yang kurang disini Apa yang sepuluh Ketitingan Itu aja saya Saya ingin mendorong Anak-anak saya Atau anak buah saya Di bawah itu Yang di bawah itulah Yang mereka Istilahnya Pionir lah ya Penjuru saya Itu yang harus saya penuhi Kemudian Mereka merasa nyaman Dan siap selalu Untuk bisa Memburu orang Ini pertanyaan terakhir nih Saya yakin Pak Kabaran Masih asarnya banyak Ini kan sekarang Generasi milenial Semakin banyak nih Kalau Pak Endri ini jelas Usia kolonial Tapi selera milenial Harus Semangat Semangat Jangan tergerus oleh Karena masa Nah strategi dari Pak Kabaran Untuk menggait teman-teman milenial Supaya lebih peduli Dengan kebencanaan Dan lain sebagainya Yang pertama gini Banyak sekali Anak-anak milenial Sekarang ini kan Memiliki kegiatan-kegiatan Yang menurut saya Sama lah kita dulu Gunung Iya kan Berlayar Berlayar Berlaking segala macem Terus kemudian Banyak kejadian Di sekitarnya Jadi Kami dari Basarnas Membina ya Dari BINGA kita Yaitu Pembinaan tenaga Yaitu Carta BINPOT kita juga Memberikan Selalu memberikan pendidikan mas Mulai dari pramukaan Ya Sekolah-sekolah Kemudian organisasi yang Seperti Saya tadi sampaikan Kemudian Organisasi masa Organisasi politik Semua kita Berikan pendidikan dasar Nah Bagi Ya pemuda Atau milenial Ini diberikan mas Pengetahuan dasar Tentang Menyelamatkan Orang Dan menyelamatkan dirinya sendiri Tidak hanya orang Tapi juga dirinya sendiri Iya Karena jangan sampai Kita bisa menyelamatkan orang Tapi lupa dengan keselamatan kita sendiri Betul mas Ini Contoh paling mudah mas Orangnya Kita akan tahu Katanya dia denger Tapi gak bisa Membalas panggilan Nah ini Nah ini akan kerjasama juga mas Dengan kelompok-kelompok Pencinta alam Kemudian Ini bener saya baru Barung Jadi kalau di laut Kita tersat di laut Pakai tembahan itu Betul Di gunung cukup Pakai pulit Cukup pulit aja Sebelum berangkat Pintu gerbang Saya juga pengen Nyampaikan kepada Apa itu Pintu gerbang Pendaikan gunung itu Wajibkan itu Bawa di kalungnya Kalau perlu disiapkan situ Jual sekalian Dapat untung mungkin dia ya Itu bagian dari safety ya Safety Paling simple Itu paling mudah Jadi dia tersesat sendirian Teman sama teman-temannya Tinggal perlu Titit Mesti orangnya Minimal menarik perhatian Betul Zaman ada Kentongan Dulu kan ada Kentongan Main hp aja Belum tentu Hapis yang dibawa itu Ada signal Kalau gak ada Baterai habis Kalau peluit Gak butuh signal Tinggal kemauan Ini kesadaran Seperti ini Yang saya bangun Kepada Generasi milenial Untuk bisa Menyelamatkan orang Dengan tadi Dan menyelamatkan dirinya sendiri Itu yang benar Ini luar biasa Barangkali satu hal Ini kan yang sekarang Lagi musim medsos Bagaimana kemudian Menyikapi orang-orang yang nyinyir Kalau kemendan umpamannya Gimana sih Basarnas Macem-macem Itu yang Kalau saya Namanya orang itu Boleh berpandangan Lain Saya bebaskan Mau nyinyir Yang penting Kita tidak seperti itu Oke Itu Itu dulu Kita Kalau saya berpikirnya begini Orang Wah basarnas ini Kurang cepat Oh ya Kalau memang itu benar Kita berpikir Tapi kalau nyinyirnya Sudah yang membuat-buat Buat hoax Gak usah Gak usah Nanti Masanya Pasti akan membuktikan Bahwa memang Basarnas Orang yang harus Dibentukan Memang basarnas Jati dirinya Seperti itu Kalau saya begitu Kalau saya punya prinsip Dan Ketika orang lain Membicarakan kekurangannya Tersenyumlah Kenapa? Karena kekurangannya Saja dibicarakan Apalagi kelebihanmu Itu Biasanya jarang Oh jarang Oh saya meyakini kok Kalau kita posting Di medsos itu Pasti Antara komen Dan like-nya Itu pasti banyak like-nya Kenapa? Karena sebanyak apapun Orang yang Benci Membenci kamu Dengan komentar-komentarnya Yakinlah Di luar sana Masih banyak Mencintaimu Dari dalam hal ini Termasuk Cintanya Gusut Pada Basarnas Makanya Saya selalu mengatakan Bila teman Membuatmu terluka Bila pasangan Membuatmu kecewa Dan bila Corona Menderita Yakinlah Basarnas Selalu datang Dengan membawa cinta Saya doakan Dan mudah-mudahan Istikomah Dan istikomah itu Pasti berat Kenapa Pemiru saya Istikomah itu berat Karena kalau ringan Namanya istirahat Dan saya yakin Pak Kabaran Pasti banyak cobaan Karena kalau cobaan Pasti banyak Kenapa? Kalau sedikit Namanya cobain Saya sangat bahagia Mudah-mudahan informasi ini Bisa sirim oleh masyarakat Dan kita sebagai warga Yang bisa mendoakan Salah satunya Mas Gusumistah datang ke sini Waktu Wah pengen Wah ini bagus nih Karena saya lihat Gusumistah itu Apa ya Penggemarnya itu Miliner banyak Saya ngikutin Acara Gusumistah Waduh Ini Bagus buat Basarnas Untuk Menyebarkannya Menyebarkan Minat Untuk bisa Membantu Menyebarkan Potensi Kekuatan Potensi Sar Di Indonesia Sehingga banyak Mungkin ya Penggemarnya Gusumistah Tahu Apa itu Basarnas Bagaimana membantu Bagaimana memberikan Pertolongan Dan izin Kan sekian lama nih Banyak tugas Dimana-mana Ini saya Pengen spesifik Nanya pengalaman Kumandan di Basarnas Pengalaman apa Yang paling mengenakan Dan paling tidak mengenakan Secara pribadi di Basarnas Oke Kalau dibicara itu Enak dan tidak enak Saya kalau bicara enak Kayaknya dimana aja enak Enak Karena sekali lagi Saya berprinsip hidup itu Ngalir saja Jadi saya kalau bilang Dibilang enak apa tidak Kita nikmati Setiap perjalanan Penugasan itu Kalau kita nikmatin Pasti ada kesannya Kalau masalah Ketidak enakan ini adalah Ketika kita Bekerja Kita ingin menolong Orang Dan hasilnya Tidak seperti yang kita inginkan Oke Itu yang kita membuat sedih Golden time Tidak tercapai Tidak tercapai Pengalaman apa Yang bisa Yang menurut saya Tidak mengenai Ketika saya harus Berpacu Dengan Waktu ya Waktu itu Saya juga tidak tahu Nanggala Itu Antara kita Militer Dan Saya sebagai Badan sipil Segerap ingin membantu Itu rasanya Mas Tiga hari itu Kayaknya gak bisa tidur Masya Allah Bagaimana Bisa menolong Kapan Kalau ketemu Bagaimana Anak buah saya Nanti bagaimana Itu saya pikir Walaupun TNI pun Sudah menyiapkan Tapi kepersiapan kita Saya tekankan Pada anggota Rasanya itu Ingin sekali Walaupun Pengen lebih maksimal Walaupun yang kita dapatkan Adalah Kemarin seperti Berita yang seperti itu Bila itu udah terjadi Begitu saya dapatkan 72 jam Tidak bisa ditemukan Saya langsung Lemes-lemes Saya bukan lagi Misi Search and Rescue Hanya mencari Mencari apa Yaitu Temuan Kalau Rescue Itu harapan hidup Masih ada Masih ada Itu mas Yang menurut saya Paling berasa Bagaimana dengan Support keluarga Kalau keluarga Jelas Karena saya sudah Membiasakan Saya juga jarang Mas cerita sama Keluarga Sama istri Terutama ya Tentang sesuatu Yang menurut saya Rahasia Kemudian sesuatu Yang menurut saya Bisa mempengaruhi Psikologis mereka Saya tidak Tapi support mereka Luar biasa ya Ya Karena apapun itu Kesuksesan seorang Sama berengkut dari Doa istri Betul Tapi bukan berarti Semakin banyak istri Banyak yang mendoakan Yang lain saja Tapi support ibu Luar biasa ya Sama anak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi selama ini Tidak ada kebincangan Karena saya yakin Di balik Laki-laki kuat Ada istri yang hebat Dan di balik Istri yang hebat ATM-nya empat Saya terima kasih Mudah-mudahan Bahasa Nas Selalu eksis Dan Bapak Selalu dijaga Kesehatan Terima kasih Pemirsa Demikian Obrolan saya Yang sangat menarik Dengan Pak Aga Badan Dan saya terima kasih Dan sudah diterima Di sini Sama karena Saya juga senang Ditarik Kusman Insya Allah Kita sambung Di lain hal Tadi saya khawatir Mas Usini Ketemu beliau Dibilang Langsung Dibilang saudara Maksudnya Saudara siapa Jangan lupa Jangan lupa aja Jaga promosi Siap Matenun Matenun Jangan lupa Datuk Jangan lupa Terima kasih.